Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai dari M pada dua soal berikut. Yang pertama, M per 4 sama dengan 27 per 36. Yang kedua, M per 4 sama dengan 32 per 40. Nah, di sini kita akan kerjakan satu persatu ya, dimulai dari ya A terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan, pada soal yang A, kita punya M per 4 sama dengan 27 per 36. Karena ini merupakan bentuk pecahan yang senilai, atau kita dapat gunakan konsep dari perbandingan, maka kita perhatikan pada penyebut di sini, dari 4 agar menjadi 36 harus kita apakan. Dan jawabannya adalah kita kalikan dengan 9. Artinya, jika penyebut ini dikali dengan 9, maka pembilang ini juga harus dikali dengan 9. Artinya dari sini, berapakah nilai M dapat kita hitung dari M dikali dengan 9 sama dengan 27. Artinya, M ini dapat kita cari dari sama dengan 27 dibagi dengan 9 sama dengan 3. Ini adalah M pada soal yang A, yaitu M sama dengan 3. Kemudian yang B, perhatikan. Hal yang sama akan kita lakukan di mana perhatikan pada penyebutnya. Dari 4, untuk menjadi 40 harus kita apakan? Jawabannya adalah kita kalikan dengan 10. Yang artinya, jika penyebut ini kita kalikan dengan 10, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 10. Artinya, berapakah nilai M dapat kita cari dari M dikali dengan 10 sama dengan 32. Maka, M-nya itu sama dengan 32 dibagi dengan 10. Hasilnya desimal, yaitu 3,2. Ini dia jawaban untuk yang B, yaitu M sama dengan 3,2. Ini dia. Demikian, sampai jumpa di soal berikutnya.